Hello guys, kita dari Bursa Camera Professional pengen bagi-bagi hadiah kalian semua jika subscriber kita sudah mencapai 1000 ada 2 hadiah yang menarik loh dari Godox jadi ada Godox R1 dan ada satu lagi Godox M1 bakal kita kasih ke kalian seller random pada subscriber kita so buat kalian semua don't forget to subscribe in our youtube channel dan jangan lupa juga follow our instagram at Bursa Camera Pro happy watching oke teman-teman ketemu lagi sama saya Ari Amphibia kali ini pada kesempatan ini saya mau jelasin sama teman-teman ini kebetulan saya dapat kiriman 2 buah tas Lowe Pro dua-duanya tipe yang sama protektik yang satu protektik yang mungkin serinya agak lama dan yang satu protektik yang baru ini kalau diangkat begini aja kelihatan nih bedanya beratnya yang lebih mana yang berat yang ini kayaknya lebih berat dan ini yang baru lebih enteng oke jadi dua-dua tas Lowe Pro ini asik banget kalau diajak hunting kalau ini buat teman-teman yang suka hunting serius boleh pakai ini kenapa karena di protektik seri yang lama ini bisa dilihat fungsinnya banyak banget muatnya ya kemudian kalau yang ini buat teman-teman yang suka hunting tipis-tipis untuk daily juga bisa kalau lihat dari modelnya stylish banget jadi nanti kita akan sama-sama bedah buh bedah ya jadi kita akan jelasin perbedaan dan function dari 2 tas protektik ini untuk Lowe Pro yang baru ini wow asik kan stylish kan ini kita bisa muat ini body camera dengan lensa dan satu drone ya lengkap dengan peralatannya tapi dia bentuknya begini lucu seperti Lowe Pro Freeline yang sebelumnya launching tahun kemarin ya dia punya bukaan di samping juga ini yang memudahkan kita pada saat-saat sulit atau butuh momen momen cepat untuk mengeluarkan device kamera kita dari belakang dari punggung wah cuma begini aja wah kita udah bisa ngeluarin device-nya asik nih memang ini nggak bisa di compare secara apple to apple karena ini 450 it means 45 liter dan ini 300 BP 300 AW atau sekitar 30 liter tapi kalau kita compare dengan tipe protektik yang 450 ini sama-sama bisa memuat laptop 15 inch padahal di seri protektik yang lama ya 350 AW dia cuma bisa muat laptop 13 inch ini bisa 15 inch luar biasa sih muatnya untuk tas kecil ini ya dan dimensi beratnya jauh lebih ringan temen-temen temen-temen kalau cuma misalkan cuma hunting satu hari dua hari tiga hari nggak butuh banyak bawa device terus temen-temen model huntingnya rame-rame sama temen-temen yang lain kan repot kalau bawa peralatan banyak temen-temen cuma bawa cukup bawa ini aja ya ya ini udah bisa meng cover kegiatan fotografi temen-temen temen-temen kalau hunting tipis-tipis asik nih modelnya daily pack pokoknya berapa banyak kapasitas si loyal pro protectic yang baru ya si daily pack ini muat berapa device kamera kita akan buktiin sendiri yuk ini udah gua loading tasnya ceritanya udah mau siap-siap hunting nah temen-temen pengen tau kan berapa banyak kapasitas dari tas loe pro protectic yang baru ini yang katanya bisa untuk daily pack oke yuk kita lihat oke saya masukin satu unit gear up prep ini buat utility jadi table charger baterai dan lain-lain memory card saya bisa masukin kesini kemudian ada satu unit kamera kita lengkap dengan lensa terpasang remote drone laptop 15 inch terus kita bisa keluarin kompartemennya dan ini isinya apa aja temen-temen bisa lihat lensa lensa lagi drone lensa tele jadi kapasitas loe pro protectic daily pack ini kira-kira bisa memuat 4 lensa 1 body camera 1 laptop 15 inch 1 unit drone dan remote nya dan tentunya 1 tas untuk utility seperti pembungkus kabel charger atau baterai saya rasa cukup untuk hunting menemani hunting tipisnya temen-temen ya yang kalau yang kalau mau hunting cuma 2 malem atau 3 malem atau 3 malem aja udah cukup oke kalau temen-temen mau review review dari tas kamera loe pro lainnya temen-temen bisa komen di bawah ini tapi jangan lupa follow instagramnya loe pro id dan Ari Ambibia ikutin terus hunting-hunting dan trip-trip dari gua pasti seru jangan lupa juga youtube channelnya bursa kamera profesional temen-temen bisa subscribe ya gua tunggu terimakasih oke yuk hunting yuk pokok tripotnya ketinggalan wah iya tripotnya ketinggalan nah come on hunting nah camon hunting and